Intro Ya guys, sekarang kita sudah di kota Bogor Kenapa gue dan teman-teman bela-belain ke Bogor? Karena lapangan ini spesial banget Lapangan ini juga oke, juga ada museumnya cuy Museumnya itu pemain-pemain nasional Indonesia Kayaknya sih menurut gue belum ada ya Dan gue bela-belain karena lapangan ini punya teman gue Teki Ladies and gentlemen Guys, karena bola basket salah satu olahraga yang cukup identik dengan kontak fisik Jadi kita harus terapkan protokol kesehatan Pake masker cuy Yuk Kita lihat lapangannya Lihat tuh Jadi protokol kesehatannya tetap dijaga Biar teman-teman disini tetap Steril dan bersih Sepatu disini Oke Cek suhu Ya Cek suhu Cek suhu Guys Ini lapangannya Kalian lihat tuh Kokil ya Ada artwork, ada Jordan, ada Fobie Dan yang istimewa menurut gue adalah material dari lapangannya itu sendiri Tapi kalau di Indy ini guys Lihat lapangannya kayu Kayu kayak ini Seperti ini Dan empuk banget Kita akan ngobrol lebih lanjut Sama yang punya lapangan ini Guys Karena gue tamu VIP Jadi naiknya lewat lift Oke Siap Let's go Let's go Let's go Let's go Wah ini dia Wih Halo Teks Apa kabar ko Baik Baik Halo Halo Apa kabar Teks Jadi ini lantai dua adalah lantai gallery ya Lantai gallery Oke Jadi lo bisa cari ke teman-teman Karena ini menurut gue yang istimewa Seperti gue bilang Gue belum pernah lihat ada lapangan basket yang punya gallery Apalagi pemain-pemain Indonesia Iya Jadi ceritanya gimana itu Teks Lo kenapa bisa berinisiatif Eh kita buka aja nih Karena gue sama Teks Kita rutin rapid test dan lain-lain Jadi kita udah bisa Aman Aman Jadi gimana Teks Ceritanya sebenernya Ceritanya ini awal-awal itu gue ketemu sama partner gue nih Jadi kebetulan kita Aduh kita mau bikin sesuatu apa ya Yang maksudnya yang gak pernah Atau yang gak ada di Indonesia sebelumnya Oke Akhirnya dari karena passion kita terhadap basket Akhirnya kita bikin lah konsep ini The first and the largest basketball gallery in Indonesia In Indonesia ya? Iya Pasti Oke oke Lo masih inget gak tuh diskusinya tahun berapa tuh apa partner lo tuh? Gue ketemu sama partner gue tuh 2 tahun lalu lah 2018 2018 2018 2018 Itu awal mulanya tuh dia bilang Kalau misalnya dia itu Orang Bogor kerja di Jakarta Udah gitu Dia tuh setiap pulang ke Bogor Pengen main basket Tapi penuh mulu Karena lapangan basket di Bogor tuh terbatas Di Jakarta juga banyak Tapi penuh mulu juga sih Akhirnya karena dia weekend di Bogor Dia pengen kayak refreshing lah Oke Akhirnya dia Aduh tek Kalau misalnya Gue ada uang gue pengen bikin lapangan basket nih Gue bilang wah keren banget pak Karena Bogor juga Salah satu kota yang basketnya tuh hidup banget Setuju setuju Bagus banget gitu Komunitasnya juga ada gitu Akhirnya yaudah pak Kalau misalnya mau bikin lapangan basket Saya punya konsep juga nih Gue bilang gitu Konsepnya apa tek Gue pengen apresiasi Para atlet-atlet basket Para pengen basket Dengan kita bikin Gallery basket nasional Itu dia Gue pernah posting sih di story Kenapa harus orang teki Yang kepikiran gitu nih Kemana aja nih yang lain nih Nggak lah Mungkin ide-ide udah banyak Cuma masalahnya kan Siapa yang eksekusi di luar Ya itu di Iya Tapi kan tetep renangnya di dia Karena menurut gue Tekki juga sering sharing sama gue Banyak pemain-pemain lama yang Nggak tau jersinya udah dimana Betul Fialanya udah dimana Mungkin mereka berarti Selama itu Nggak ada yang concern nih Sama Cikman mereka Oh iya tekki Untung lo nanyain Jadinya gue cari deh Gitu Gue salut sih buat tekki Karena apresiasinya dia nih Siap Tek Sekarang Gue mau tour nih Oke Kartu udah ada? Belum dong Akses masuk harus pakai kartu Oh siap Oke Tapi sebelumnya Untuk protokol dulu Oke siap Dicek semuanya dulu Oke Coba boleh dikasih dia 36,2 Oke Oke Siap 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 Ini kartunya Oke Masih itu Oke kita masuk ya Kita masuk ya Yoi Ini bukan MRT ya Oke 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 Ini intro nih Menuju ke National Gallery Di Entrance ini Kita kerjasama Kolaborasi sama Salah satu fotografer Indonesia Namanya Arya Kurniawan Gue tau gak? Dia adalah official fotografer Untuk IBL Dan tim nasional Indonesia Oke Nah disini tuh Hanya baru beberapa sih Baru beberapa foto-foto Dari Arya Yang kita pajang Dan ini foto-foto terbarunya Ini pemain-pemain Nasional Basket Indonesia Yang terpilih untuk IBA kemarin Yang dibahne Betul Tuh Nah selain sama fotografer Indonesia Si Arya Kita kolaborasi juga sama main basket Oke Tuh Kalo main basket ini Dia tuh yang bikin narasi Di National Gallery Info Oke Ida Kang Ida Sama timnya lah ya Sama timnya Tau dari nama doang Tapi ada fotonya Ada keterangannya Siapa sih pemain ini Apa sih achievement dari pemain-pemain ini Detail ya Detail Oke Lanjut Nah ini ada sedikit narasi dari Oh ini dulu nih ya Yap Oke Sebuah bangsa akan berjaya Bila setiap insannya Punya jiwa menang Punya jiwa menang Itu gue garis bawa banget Tuh Oke Nah ini Sebelum masuk Kita kenalin dulu Oke Ada yang tahu Ada yang tahu David ya Ini adalah jordanya Indonesia Jadi bener disaat gue diskusian sama Teki juga Gue concern sama Teki Ini anak-anak milenial sekarang Gak ada yang tahu Legend-legend ya Iya Gue belum lama Ke Purwakarta Teh Kocing Clinic disana Gue ada giveaway Gue nanya Sumpah gue gak bohong ya Gue kasih jersey gue nanya gini Lo tau gak jordanya Indonesia siapa Ada yang jawab Teh Iya Siapa ya kak ya Jadi menurut gue Salute sekali lagi buat Teki udah Ini openingnya aja udah Budi Jordan Iya Dan gue masuk SMA 3 Karena beliau nih Iya Gue juga salah satunya Kenapa gue suka basket Karena gue sangat enjoy banget Saat gue ngayang Budi Jordan ini main Betul Ini ya Jersi ini juga spesial Karena ini jersey All Star Asia Di tahun 1998 Dan dia terpilih Dan Budi Jordan ini orang pertama Dari Indonesia yang terpilih Di All Star Dan hanya satu-satunya 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 Ini ada tanda tangannya nih Oh iya Sepatu yang katanya Kononnya pernah dipake Budi Jordan juga Oh iya Coba bisa diambil Detailnya Juara sebelas Space Jam Space Jam Dan ada tanda tangan juga Oke Budi Jordan membuka Oke Dan ini foto-foto dari main basket Juara-juara IBL Sama ini IBL 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 Dan ini Ya pasti Elah kita tau lah ya Siapa ada disini ya Ini kita buka dengan Romy Chandra Dengan medali-medalinya Tuh Lihat medalinya tuh guys Digit Digit Banyak banget Nah kalau teman-teman tau Ali Budi Mansa Jordan ini Scottie Pippen Ya Betul Dan mereka sekarang punya sekolah basket ya Betul Indonesian Warriors ya Indonesian Warriors Iya Eh Warriors Academy Warriors Academy Warriors Academy Oke Dan ini juga nih Ini menarik nih kok Ini ada ceritanya disini nih Okitabtelah itu Gue punya profit spesial Karena beliau juga suka jadi juri Dan juga salah satu orang pertama Yang mempopularkan freestyle di Indonesia Betul Freestyle itu arm roll Spin Okitabtelah itu cuy Hands down Ngomongin orang pertama kok Dia juga Ini baju Baju orang pertama yang mencetak skor Di lagabas Di lagabintang Atau allstar pertamanya Indonesia Coba Dia pake baju ini Siap Oke Ada tangan tangannya Jadi ini jersey pertama lagabintang Atau allstar Poinnya juga beliau Betul Gila Oke Ini jersey legend legend Dan semua kebanyakan game war Kecuali ini Inal Ini replika Karena Itu dia kok Beliau sendiri Saat gue minta Mas Inal Boleh gak kita pinjam Memorabiliannya Atau kita pajak Asli Gue gak kepikiran saat itu Dan semua jersey gue Gue kasih orang Gak ada tuh Gak ada Udah gak ada Dan tinggal replika ini doang nih Akhirnya dia sempet Nge-replika Ditantangan Dan kasih ke kita Oke Gitu Ini juga nih Baru ditantangan kemarin nih Oh Rensu Kopaskan sombong Kopaskan sombong Gombong tapi jago Jadi berat Iya berat Ini juga ada alumni kita nih Oh Andy Batam Wah apoi Andy Batam SMA 3 Oh iya Ini juga ada Langsung Game warng jersey nya dari e-boy Cincin-cincin nya juga Dan ini ada halucu juga nih Apa nih Oh ini nih Apa nih halucu nya tuh Ini dari Muhammad Rifqi gue Jadi ini tuh Kenang-kenangan Dari basket Yang masih dia simpen Karena semuanya itu Dia gak tau kemana Sama ya Sama Iya Gara-gara gue ngobrol soal Bakat ke sini Konsep ini Dia mencari lagi Dan akhirnya tinggal ketemu Keren Ini salah satu power forwarder Baik Indonesia nih Selain loli ya Ini ada Cacing Cacing Wahyu Hidayat ya Dan ini ada piala MVP nya Ini maru wisangnya Nah gue juga sempet Collect Sama maru wisang Urban Salah satu point guard Terbaik Indonesia Sekarang tinggal di Amerika Di Amerika Ini juga nih Ada nih Salah satu center terbaik Yang pensiundi ini Adi Pratama Adi Pratama Dan budaya mudali yang Sudah dirai Sudah dirai Sudah dirai Posting foto-foto gue Sama Alibu Dimansia Dan main-main legend kan Tiba-tiba ada seseorang Namanya Mario Sonata Nge-DM gue Kayak gue tau deh Eh, fotografer Dia bilang bro Gue punya sepatu Yang pernah dipake Mario Usang Dan kartu yang pernah ditentangan Mario Usang Ini dua nih Oke Dan dia bilang Bro, kalo misalnya Kalo misalnya Gue simpen dirumah gue Gak ada yang liat Boleh gak Gue pajang Di bucket list Biar banyak orang bisa ngeliat Oke Itu gue bilang ya Jangan senang hati Ya semoga sih Gara-gara ini Maksudnya banyak yang terpicu juga Untuk menaruh Memorabilianya Dipercayakan ke kita lah Gue ada, gue ada Nanti Nanti itu sesi gue Boleh Oke lanjut deh Nanti keren-keren Ini salah satu main terpak Indonesia juga lah Yang masih bermain Oh Akiris Nuh Akiris Nuh Timur Band juga Timur Band juga Dan itu jersey sama sepatu Yang pernah dipake Di game sama dia Oke Game war dia Ini juga pemain Indonesia Ini salah satu Abraham Damar juga Yang kemarin baru dateng ke kita juga nih Akhirnya dia ngasih baju tanah-tanah Sama sepatu Oke MPP kan ya MPP Itu Pras juga Pras Tawa SMA 3 Ini Dulu Kompetitor gue nih Oke Baik Sama ini Tidak waktu di aspak mungkin juaranya, sama baju-baju lah. Sama ini nih Coach, Yobel Sondak. Oh, Yobel Sondak. Sekarang udah Coach kan? Sekarang Coach, Catre Muda. Sama Timnas Muda ini. Iya, Barang Batang. Oke, itu tadi nasional. Sekarang kita menuju gallery selanjutnya. Wah, ini dia ya. Ini International Gallery. Gue yakin para pencipta basket familiar lah dengan semua barangnya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ini ada Allen Iperson, orang-orang harus tahu lah. Rookie NBA angkatan 96. Jadi dia seangkatan sama Kobe Bryant, sama Ray Allen, sama Stiffness. Dan dia rookie draft nomor 1. Nomor 1. Dan yang berhasil menggorek Jordan. Bener. Iya. Tapi Jordan paling ketawain juga. Satu doang lebih ramai. Abis itu dibalas ada Jordan. Iya, iya. Tapi walau bagaimanapun, gue ada sepakat salah satu ball handler terbaik semuanya masa. Hands up lah gue sama Allen Iperson lah. Dan salah satu game changer. Karena pada masanya itu, gaya berpakaiannya si Allen Iperson ini banyak menginspirasi banyak orang. Tentangnya jadi bowler. Betul. Sampai Conroe. Sampai Conroe. Gombroh-gombroh. Head lift. Pelana gombroh. Pake hijab. Enggak. Ini cowok-cowok. Gitu. Dan ini salah satu ball handler terbaiklah yang sekarang lah yang NBA punya nih. Kyrie Irving. Kyrie Irving nih. Ini dulu kampusnya dia duduk. Sebelum dia masuk Mustopo. Iya. Kajuh-hook. Kyrie Irving memang pedigang nomor satu sama keliburan. Betul. Habis Mustopo sempat ini mau di D.O pindah perbanas kok katanya. Tapi lulusnya 9 tahun tuh kayak temen gue agak. Gw edo kanying. Oke. Kita masukkan. Going away. Dan ini juga selain sepatu-sepatu atau jersey, kita punya juga koleksi kartu basket. Lanjut. Ini perlu dijelaskan gak usah ya? Enggak. Dia udah gak beli stock set juga. Oke. Dan ini salah satu dangker idola gue nih. Pada jaman yang lu. Drain Man. Drain Man. Bukan hujan ya? Bukan. Karena banyak saat gue tulis Drain Man pada ngira hujan. Aduh dia gak usah-usah ini sebenernya. Gue sebagai guru liat merasanya. Hahaha. Jadi ini tandem. Yang Gary Pattern. Gary Pattern. Tapi lagi-lagi ya. Karena dia di eranya Jordan. Yasiel cuy. Juara. Itu dia. Gak pernah. Tapi mainnya Showtime. Showtime lah. Keren. Keren dari Seattle. Lo bisa liat tuh di videonya tuh. Liat-liat-liat. Aliyuk. Hei. 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 Sayang timnya di NBA sekarang udah ga ada. Ga ada. Balik lagi. Tadi gue udah bilang. Ini kan kasihan. Ketemu Jordan. Menang. Ini dua kali cuy. Grrrr. Tapi ini harus gue akui salah satu duet paling hebat di NBA. Oke. Karena juga untuk scoring champion si Karmelon ini. Peringkat 2. Di bawah Karim Abdul Jabbar. Dan Joel Stockton peringkat 1. Asis panjang masa. Jujur. Boleh juga mengetahuan gue. Oke. Oke. Oke ya. Ini kita masuk ke era 80an. Ini bukan era lu kok ya. Oh gue lahir 89 kan. Dijari bener lah. 89. 89. Larry Bird dan Magic Johnson ini rival yang sangat ikonik. Jadi kalau di bola ada Cristiano Ronaldo Messi. Di basket tahun 80an. Sebelum jodah. Adam Bird sama Magic Johnson. Kukil. Nah ini. Bagusnya punya sepatu-sepatunya. Jersinya. Dan ada tanah tangan kok. Ini ke belakang. Ada tanah tangan. Waduh. Larry Bird. Boleh. 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 Waduh kan. Ini di bawa gana rahasia biasa. Pemegang record pemain NBA paling lama di satu musim. 22 tahun. 22 tahun. Gitu. Y особенно ini musim lalu ya. Ya bener. Fan just sayur. Yalah salah satu bersama kali kepentingan terbaik. BSK FEHolareyanan yang terbaik. Sepanjang masa mungkin gue bisa udah luang yaa. Iya. Buat temen-temen gue yang anggap devi keball improve dengan N1, dia pas juara confirm praktek yang tebe Earth gan National Attacker high dif場 diganti tiqui cintur dan yang menangun. Iya. Jadi pake tuh. Masih lah itu, ini dulu terkenal banget nih kok. Oh, yang iklannya boing-boing-boing. Nike Shock. Nike Shock, The Legend dari Nike Shock. Prince Carter. Jadi tempat ini juga kita membawa nostalgia masa lalu. Orang-orang juga banyak kok, jadi kita kumpulin semua disini kok. Ini dulu disebut Baby Jordan kok. Walaupun berhasil. Itu dia, keberatan nama. Tapi lo tau gak yang unik dari Green Hill apa? Gak tau. Jadi Dream Team itu tahun 1992. Sebelum berangkat ke Eropa. Mereka separing dengan anak kapus disana. Oh, Grand Hill. Kaptennya Grand Hill. Lo tau gak pertandingan pertama Dream Team itu kalah? Oh iya? Kalah? Kalah. Lo gak tau? Gak tau gue. Yes, lo boleh cek. Satu kosong ya. Kalah cek dia. Dan itu Kaptennya Grand Hill. Oh iya. Kaptennya Grand Hill. Gitu. Lantusannya dibilang Baby Jordan. Iya. Tapi katanya Jordan, kita kalah karena belum akur aja. Gitu. Tapi itu istimewa. Karena Grand Hill dulu sempat main iklan Sprite. Sprite ya. Jangan dulu ya. Bener. Ini baju tanah tangan Grand Hill juga. Wah tuh ada tanah tangannya juga. Nah. Dan ini ada sertifikatnya juga tuh. Bajunya tuh. Ini sih harus dijaga keamanan dengan ketat guys. Gua kalau jadi dua sih. Gua taruh anjing, herder. Enam lah Teh. Kira-kira lah. Nah tapi jujur. Ini juga salah satu pemain favorit gue nih. Di saat Jordan Pension 2 tahun. Ini mengisi kekosongan gua akan shooting guard yang keren banget. Penny Hardway. Satu sama ko. Pension setahun. Jordan. Pension setahun. Pension setahun. Oh iya. Satu setahun. Iya iya iya. Pension setahun. Pension setahun. Pension setahun. Pension setahun. Ini ada yang tanah tangan juga kok. Ada tanah tangan juga ya. Sama Penny lang. Penny itu berarti satu cent kalau gak salah. Iya. One cent. Aka nya dia. Ini juga salah satu sepatu yang digandungi sama sneakerhead. Komposite ya. Komposite ya. Oke. Siap. Nah semua ini koleksi partner gua kok. Siap. Semua ini kok. Namanya Pak Helmy. Pak Helmy. Pak Helmy Yusman. Nama Instagramnya? Chief Basketball Officer. Jelas. Si Dio. Yang fotonya tuh gak pernah ada mukanya. Bener, bener. Padahal kebawah. Keparin pas launching aja gua berkata, oh ini beliau nih. Iya iya. Pak Helmy. Keren banget. Lapangannya. Bikin di Jakarta dong pak. Bener. Saya jadi marketingnya. Dan ini tuh baru 10% dari koleksi beliau. Masih banyak. Makanya kita bikin ini tuh konsepnya tuh setiap 3 bulan kita rotasi. Oke oke. Kita ganti. Karena saking banyaknya bisa sampai 10 tahun lah. Rotasi terus. Percaya gue. Percaya gue percaya. Bukan di fotokopi kan? Oh enggak. Enggak. Nah ini tekstuah nih. Ini nostalgia anak-anak. Masalah. Sudah buluan lah. Sudah buluan. Ada ding dong. Ada time zone. Jordan. Jordan. Kobe. Nah ini saya lupa. Ini. Stepbury. Oh bro. Libro. Bentar lu yang mau gue tanya. Jadi nanti si museum ini. Lu akan berbayar nih cek ya. Akan berbayar. Akan berbayar kira-kira di angka. Di angka 60 ribu. Di angka 60 ribu. Jadi 60 ribu. Untuk tiket ini 60 ribu. Dan gua udah bisa main ini semua. Bisa semuanya. 24 jam juga bisa. Kalau lu kuat. Keren-keren ya. Karena menurut gue kalau lu main di time zone dan kawan-kawan tuh. Lu main ini aja tuh bayar lagi. Pake koin ya kan. Tapi disini udah one stop. Entertainment. Entertainment. Pecah-pecah lagi lagi. Buat ada di sini juga. Buat ada kecil. Lu mau ngajakin anak lu kok. Buat ada di sini. Juga di sini ya. Oke. Ini baru dulu lah. Rencananya nanti full. Mau kita bikin game area nih. Oke. Oke. Ini siapa nih Tech yang ngedesain si. Yang ngedesain ini. Lu pasti tau lah. Yang pertama kali. Ngebikin mural. Almarhum Glenn. Di EPK. Oh iya. Yopay. 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 Siap. Keren. Keren. Referensi itu. Kita taruh di sini semuanya. Kita minta ke Yopay untuk bikin di sini semuanya. Itu. Jadi kita flashback. Kita nostalgia lagi. Masa lalu. Betul. Kampen-kampennya. Michael Jordan di 90-an juga banyaknya graffiti. Iya. Itu. Tech tapi itu. Itu galeri lu. Kayaknya kurang engkau. Gak recommend coverage gue gak ada. Gila. Kurang engkau. Ini buat lu spesial kok. Dibikinin sama Pak Helmy. Aduh. Masa gue merinding. Jujur. 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 Gokil. Ini sih. Coba nih Tech. Ini lu jelasin ya. Karena gue akuin ya. Kobe Bryant tuh salah satu. Orang yang merubah permainan bola basket lah. Selain Jordan. Iya. Dan kita tuh. Berber kayak. Apreciate banget. Apa yang udah Kobe lakuin. Ngerubah. Bola basket lah. Maksudnya. Bola basket jadi lebih global. Lebih dikenal dunia. Dan dia berhasil meneruskan tongkat Estafet Jordan. Bener. Sepakat lo ya. Sepakat. Kobe tuh salah satu orang yang bener-bener enak ngiliat. Bener. Enak ditonton. Akhirnya gue sepakat juga sama Pak Helmy. Untuk kasih tribut buat. Wah. Go kill. Go kill. Go kill. Jadi ini ruangan khusus nih? Ruangan khusus. Wah pecah. Oke. Jadi kita bagi dua. Di sebelah sini tuh jersey nomor 8 nya Kobe. Di sebelah sini jersey nomor 24 nya Kobe. Oke ini kita lihat nih. Karena di awal karirnya Kobe. Kobe itu draft 96. Sempet diremehin cuy. Draft nomor 13. Ditrade dari Charlotte Hornet sama Flak Divac. Gatau. Jago banget ternyata. Awalnya dia pake nomor 8. Iya. Dan dulu dia dikontrak sama Adidas. Iya. Ada sekitar tiga signature shoes nya dia sama Adidas. Jadi gue yang jelas sih nih. Apa bang? Ini. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Jadi di jaman ini. Dia itu rambutnya masih afro. Afro. Ya. Dan punya prestasi dulu. Tahun 98 itu. Juara Dunk Contest. Bener. Juara Dunk Contest. Yang pertama kalinya ini ya? Engga. Kalau yang pertama kali B2L itu. Aisyah Rider. Oh Aisyah Rider. Iya. Dia kedua. Tapi dia punya rekod. The youngest. Slam Dunk Contest Champion. Yang juara. Umur 18. Berapa hari gitu. Kita kayaknya umur 18 lagi di PS. Makanya. Dia udah juara. Iya udah juara. Contest gitu. Ini nomor 8 dia kurang lebih. Sampai di tahun 2005 sih. 2005. 2005. Nah ini. USA. Jersey USA. Pertamanya dia. Ini. Ini. Tahun 2008. Sat. Olimpik di Cina. Oh iya iya. Olimpik di Cina. Sat itu dia sama Jason Kidd. Sama Chris Boss. Ya LeBron udah pasti ada. Ini baru. Yang di Inggris. Tapi. Jersey ini yang di Olimpik London. Cuma dipakai satu atau dua game. Oh gitu. Iya sisanya bukan yang ini nih. Dan menurut. Ini gue mau cari gue lengkapnya. Sepatunya itu Hyper Dunk. Nah ini ya. Jersey All Star nya dia. Kalau menurut gue ini. All Star sangat spesial. Karena dia pemegang rekod MVP All Star. Empat kali sama kayak Bob Petty. Iya. Dan MVP All Star game. Di NBA sekarang. Menyandang namanya dia. Oh gitu. Kobe Bryant Ward. Ward. Iya. Yang kemarin kan yang menang. Si Kuai. Si Kuai. Oke. Ini Jersey All Star terakhir dia. Jika Roto. Benar. Yang gue tau ini doang gue. Jersey terakhir. Iya. Benar. Oke. Dan ini. Waduh. Ada tanah tangannya Tech. Bunuh lu dari itu. Parah 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 parah. Nah ini apa nih Tech? Ini. Larry O'Brien. Replika piala juara NBA. Tahun 2019 punya Toronto Raptors sebenernya. Oke. Karena emang kita pesannya waktu tahun 2019 kok. Oke. Dan kita benar-benar belinya resmi langsung dari NBA. Oke. Iya. Jadi certified lah. Oke oke. Jadi bukan kaleng-kaleng kok. Emang benar-benar dari NBA langsung. Oke oke. Dan lu sengaja taruh di sini nih ya. Benar. Biar orang bisa foto-foto juga lah. Biar orang tau. Oh ini tuh sebesar ini. Oh seperti ini tuh. Karena ini benar-benar kayak. Satu banding satu. Benar. Yang orang sama beratnya sama. Cuma yang bedakan tuh cuma. Lapisannya aja. Kalau yang tas lain kan ada emas. Oke 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 oke. Dan yang aslinya kan emang diberikan kepada team yang juara. Betul 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 betul. Jadi NBA mereplika. Dan kita akhirnya pesan langsung dari NBA untuk piala ini. Keren. Sama ada satu lagi kok. Ini. Oh ini dia. Ini piala MVP nih. Piala MVP nya Bobby. MVP final. Final terakhir. Tahun 2010. Menurut gue di 2010 adalah yang spesial. Selain cincin terakhir. Di situ adalah dia berhasil mengalahkan musim bujutan di Boston Celtics. Game 7. Benar. Kenapa gue suka banget Kobe 5. Disitulah tahun Kobe 5. Benar. Rilis. Dan dia dipake. Celtic ya rasain loh. Tidak. Celtic juga keren. Cincinnya sekarang lagi sama nih. Sama-sama 16. Sama Celtic ya. 17 ya gue lupa. Sama Celtics. Nah ini jersi Kobe udah mulai masuk 24. Ini udah masuk puber. Ini ke meja Kobe nih. Ini ke meja Kobe. Ini kalau dia nongkrong di Kemang. Di Panglima Polim. Ini ke meja jadi ya. Sebelum di laundry. Di sini. Wah nih Tek. Coba dijelasin. Ini apa yang spesial nih. Ini jersi. Namanya jersi pro cut. Kalau di jersi basketnya. Jadi memang ukurannya sama. Sama aslinya. Sama ukurannya Kobe. Sama size. Apa namanya. Material juga sama. Sama seperti aslinya. Coba bedanya ini bukan game warna Kobe aja. Cuma ini ukuran aslinya Kobe segini kok. Coba ya. Lu kebayang gak kok. Tingginya Kobe. Drrrrr. Pakai dasar loh kok. Wah. Kayak dasar sih cuy. Asli. Dia tingginya 6.6. Itu 2 meter. 198. Sama kayak Jordan. Sama kayak Jordan. Emang gak jauh-jauh ya. Gila. Berarti badannya lebih hebat kok ya. Asli. Udah gitu. Bisa dribble kayak gitu lagi. Bisa dribble. Bisa nembak. Ini kayaknya kalau naik motor nih. Oh naik motor. Kayaknya. Kalau Kobe naik motor. Kalau Bininya lagi suruh beli kopi. Ini dia suka jalan gitu motornya. Kayaknya ya. Bener. Ini udah boleh jersi nomor 24 nih. Ini kalau ke kantor nih. Kalau kantor. Kancor dia gak atri. Kalau kantor. Kalau ngobrol sama HRD nya Lakers. Sama Harley Lakers lah. Sama Gila Jackson. Sama Gila Jackson. Ini pakai kemeja-kemeja santai kayak gitu kok. Iya. Dan ini lower Marian adalah SMA nya dia. Kenapa gak ada jersi kampusnya Kobe. Karena dia langsung dari SMA ke NBA. Iya. Ini salah satu jersi yang gue suka banget nih. Bunya Kobe ini. Iya lower Marian. Dan unsur warna locker lu disitu. Lo ambil lower Marian. Bener. Bener. Udah gue lebih hatang kalau di locker ini cuy. Hehehe. Gitu. Ini sempat NBA di tahun 2015 kalau gak salah sempat mengeluarkan jersi yang ada lengannya. Ini salah satunya. Gitu. Terus. Ini edisi Black Mamba. Ini dirilis pas dia udah meninggal. Dan kemarin timnya Lebron cuma kalah satu game. Bisa pakai ini. Jadi punya nilai mistis. Mistis tuh. Lo gak main mistis tiba-tiba ada yang masuk. Iya betul juga ya. Iya. Ada yang masuk kali itu Tech. Iya bener. Oke. Ini sepatu. Kobe 5 undefeated. Undefeated iya sama ini ya barangnya. Udah punya aja lo Tech. Oke. Bukan punya gue itu. Oh bukan punya lo. Oke. Oke. Lanjut di Tech. Kita ke ruangan mana gini. Lu tadi merinding di sini kok. Iya disini. Ini satu ruangan yang bikin gue merinding kok. Siap. Ruangannya paling atas kok. Kenapa gue taruh paling atas? Iya. Karena levelnya teratas. Oke. Di atas dibanding main-main lain. Betul. Nih. Jadi selain kita kerjasama juga dengan para pemain basket. Kita kerjasama juga dengan siniman-siniman ya. Oke. Ini kita kerjasama dengan Onyx. Rebelline Onyx. Oke oke. Dia yang bikin instalasi ini nih. Oke. Ini kalau misalnya malam gelap. Ini keren banget nih. Ini kayak glow in the dark. Oh glow in the dark. Glow in the dark. Glow in the dark. Siap. Wah ini. Welcome to my crib. Anjir. Gitu. Gini kok. Lu tau kan kayak siapa nih? Gini kayak siapa tau kan? Gini kayak siapa tau kan? Gini. Gini. Gini dengan warna seperti ini. Bener. Ini jadi cover. Dulu jamannya tuh video VHS sama Betamax. Ya. Michael Jordan Playground. Yap. Gue nonton berulang-ulang. Karena dulu gak ada Youtube cuy. Bener. Kita masuk nih Teh? Masuk. Ini ring emang bisa ditombok nih Teh? Ring bisa ditombok. Lu bisa dilantungin. Emang sengaja gue bikin ringnya pendek. Biar semua orang bisa nombok. Semua orang bisa kayak Jordan lah disinilah. Gitu. Gitu. Jadi kayak tadi udah kita tribut buat Bobby Bryan. Ini tempat area yang permanen. Ini gak akan dirubah-rubah. Ini tribut buat the greatest of all time. Buat gue. Anjir. He's Ernest Michael Jordan. Jadi ini adalah journey dari karir Michael Jordan. Ini dari dia di Lenin. Ini ada cerita juga. Ada narasinya juga. It all started with projection. Jadi orang banyak yang bilang kalau Michael Jordan itu jago lah ya. Tapi dari jagonya itu banyak lah. Yang dia usaha yang begitu peras. Yang dilakuin. Dia jadi jago salah satunya. Itu dulu tuh dia pernah ditolak. Betul. Di SMA sendiri ya. Gak kepilitin. Akhirnya baru tahun kedua dia kepilih. Nah disitu baru ngebuktiin lah. Yang sama Pak Jordan dengan diripayah yang dia lakuin. Betul. Selama rejection itu. Akhirnya udah. Dari SMA. Dia dapet beasiswa ke UNC. Iya. Nih gue ada satu fun fact juga nih. Tau gak dong. Converse? Bukan. Bukan sih. Tentang di North Carolina gimana dia tahan motivasi. Jadi di saat 2 bulan pertama dia. Itu ada foto suci. Majalah basket sana. Majalah slim belum ada. Dan mereka Jordan gak kepilih jadi cover. Oh gitu. Itu dia kesel banget. Dan dia ngomong sama Sam Perkins. Burus jadi cover cuy. Iya. Jadi cover majalah tuh memotivasi Jordan buat lebih jago dan berhasil. Benar. Jadi mungkin eksis kalo doing in the right way. Kayak Jordan. Eksis juga gue gak mau tau. Jadi kayaknya dia berhak-berhak aja. Benar. Dan kalo misalkan kita lihat tuh Jordan tuh sebenernya banyak banget rejection ya. Betul. Dan dia tuh kayaknya nilai sifat kompetitif tinggi banget tuh. Sampai akhirnya dia pengen gue pengen ngebuktiin nih. Akhirnya dia terpilih jadi cover. Dia terpilih jadi pemain terbaik. Gala macem. Gala macem. Jadi ini waktu di NBA. Apa? USA National Team. Waktu di Dream Team. Pake nomor 9. Dan ini waktu retired nih kok. Nah disini ada kesan juga nih. Jadi gue lah harga pertama. Yang si Magadron suka bukan basket. Ya betul. Tapi baseball. Makanya kita turun disini. Karena bapaknya. Bapaknya. Bapaknya suka banget baseball. Baseball was my first love. Oke. Kalo teksur lu udah. Kecur. Kecur but sweet. Gue lebih ke skateboard. Gue anak supreme. Gue anak supreme. Anak supreme. Ini juga ini berapa jersey all starnya dia. Kita lagi lengkapin juga kok. Kita pengennya sih dari tahun 1985 itu. Kita lengkap ke yang terakhir itu. Nama ini jersey wizardnya dia. Ini sepatu yang dipake waktu dia wasman wizard. Oke oke oke. Nah ini udah. Ini terakhir nih. Chicago nih. Chicago? Chicago. Ini dari tahun 18-1993 lah. Oke nonton brookinya dia. Nonton brookinya dia. Ini tripeed pertama Jordan lah disini nih. Pertama Jordan lah disini nih. Pertama Jordan lah disini nih. Pertama ini sampai 93. Nah ini apa di Tech? Wah gue nih nih. Gue karang-ngarang gitu. Sarawas nih. Andai-andai-andai. Jadi ini tuh history of Black Jordan. Ini kan banyak banget kayak temen-temen yang nanya. Di Instagram gue ya. Yang nge DM gue kayak. Bang. Jordan ini pernah dipake gak sih? Sama apa? Air Jordan ini pernah dipake sama Jordan gak sih? Oh warna OG. Warna-warna OG dan sepatu apa aja. Mereka dipake sama ka Jordan. Ada disini semuanya. Oke. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya. Nanti akan. Kita connect kesini. Cuma ini lagi off. Jadi kalau misalnya. Air Jordan apa yang kalian pengen tau. Tinggal di klik disini. Nanti akan muncul. Ada. Ada keterangan ya. Ada keterangan ya. Gila lagi ya. Di kasih knowledge. Oh bucket list. Pecah-pecah. Ngejelasin 3 E disini kok. Selain entertain. Education. Sama experience. Oke. Jadi gue pengennya orang-orang datang kesini. Dapat experience-nya kok. Pasti dong. Yang gue bilang kan. Ini the first and the largest gallery. Pasti. Di Indonesia pertama kali. Iya. Iya. Dan ini roster waktu yang. Sistem terbaiknya Jordan lah ya. Nah. Sekarang saatnya gue connect. Gue punya tanda tangan dia. Iya. Mungkin dari sangat sedikit orang ya. Yang gue kasih lihat tuh. Enggak ini harus masuk nih. Oh iya. Gue bilang kasih ke gue. Iya. Gila. Karena mungkin. Mungkin partner lu juga punya ya. Mungkin. Sebentar gue lagi cari sinyal. Cuma gue ada foto dimana. Gue lagi minta tanda tangan sama dia langsung. Boleh. Karena gue nanya sama temen-temen gue yang. Expert di memorabilia. Value lu akan lebih. Kalau lu dapet ada foto tanda tangannya. Makanya. Gitu. Oh udah. Ntar aja ditaruh di insert. Tapi gue pernah minta tanda tangan. Langsung sama dia. Di saat dia kesini sama Ali Street Ball. Itu kalau misalnya emang lu mau pajang disini kok. Gue akan pajang. Gue bikin satu tempat khusus. Pajang jersey itu sama foto lu kok. Oke. Bener ya. Bentar lu ntar. Siap siap. Siap siap. Ini ada sepapnya juga. Operan hasil Michael Jordan sama tanda tangan Jordan. Dia ukuran berapa snek? 13. 14. Jadi itu kiri makanan itu beda. Kalau gak salah yang kiri 13.5. Yang kanan 13. Oke. Betul. Dan ini Jordan selama karirnya pakai 3 nomor. Nomor 12. 45 sama 23. Ini jersey di colo. Di colo. Di colo. Pas lagi. Pelentang ke Orlando. Pas lagi pelentang sini lagi. Ini 45 waktu dia baru balik dari. Ini all star San Antonio. San Antonio. San Antonio. Pakai tontonnya San Antonio ya. 45 sama ini yang. Form of jersey nya dia. Sama ini. The last shot lah. Kan orang banyak foto the last shot dari sisi belakang. Kalau ini sisi depannya kok. Gitu. Dan ini baju yang last shot. Baju season terakhir. Ini season yang menanima. Dan ini pro card nya. Kobe ada pro card nya. Kita juga punya Jordan pro card nya. Oke. Tantangannya ada 3 nih. Satu dua tiga. Gox. Gitu. Akhirnya ini masih ada satu area lagi kok. Satu area lagi ya. Kalau ini Jordan dan Jordan yang lebih punya pop up culture lah. Oke. Yang menginspirasi pop up culture lah. Kayak yang ada Travis Scott. Ada Levi's. Gatorade. Travis Scott. Union. Oh iya Union. Iya. Gitu. Tater backboard ya. Tater backboard. Nah ini area terakhir kok. Ini namanya collector space. Jadi tempat ini tempat kita kolaborasi sama collector. Sama komunitas. Sama bahkan public figure. Yang punya koleksi-koleksi untuk dipajang sini kok. Dan yang spesial sementara ini. Kita kolaborasi sama Ogi Fantinus kok. Oh nanti bergantian nih? Ini setiap sebulan sekali akan diganti. Cuma ini 3 bulan pertama sih. Kita akan kolaborasi sama Ogi. Gitu. Gitu. Jadi Ogi kan punya konten di Youtube kan yang one-on-one kan, nah semua pemain-pemain yang dia one-on-one, jersinya dipajang disini kok. Keren, keren, keren. Dari Timnas sampai pemain-pemain NBA juga ada disini. Sama ada. Modali Kailak yang pernah, dia kan pernah manajer Timnas cewek kan? Oh, di Singapura. Betul. Nah ini, jadi ini dia modalinya ini. 2015, sorry, di Singapura. Dan ini videonya nih, video waktu dia kenajarin Timnas. Karena kakak Ogi, saatnya manajerin Timnas itu berkesan banget buat dia tuh. Jadi dia bilang, eh, ini gue harus, apa namanya, tayangin video waktu gue manajerin Timnas ya. Disini, biar orang tuh tau lah. Ini dia waktu Timnas 2015 nih. Keren, keren, keren. Kokil emang, respect buat Ogi Fantinus. Oke, itu dia. Tadi beberapa area yang udah ada di bucket list. Semoga teman-teman kalau datang sini bisa experience, merasakan experience semuanya ya. Nah, Tec, kalau untuk kedepannya misalnya mau nyawa lapangannya itu per jamnya berapa? Kalau per jam, sekarang tuh masih per jamnya 200 ribu kok. Jadi untuk jam, kan kita mulai dari jam 6 pagi kan. Oke. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu 200 ribu per jam. Tapi di atas jam 6 sore, karena kan kita pakai lampu segala macem kan. Itu 300 ribu per jam. Oke. Gitu. Tapi emangnya bisa, Tec? Nyawa lapangan cuma sejam? Oh, nggak bisa. Nggak bisa kan? Harus dua jam. Nah, untuk pemesanan itu bisa via WhatsApp? Nanti, nanti kontaknya gue kasih. Ada. Ada ya? Iya, via WhatsApp. Ada di bio kita juga kok ada kontak. Bisa langsung kontak. Kita kasih insert. Akun Instagramnya TheBangetQuiz. Oke guys, jadi kalau menurut gue sih gokil banget ya. Lo udah lihat sendiri, ini di Indonesia yang terbaik. Dari segi museumnya, dari segi kualitas lapangannya. Waduh, gue sih nggak bisa ngomong. Makanya gue tadi request mudah-mudahan nih ada di Jakarta. Amin, amin. Buat pebasket di kota Bogor, lo beruntung banget sih. Punya lapangan kayak gini. Dan gue doain buat bucket list, buat teki, buat Pak Helmy. Ini bisa menginspirasi banyak temen-temen di Indonesia. Biar bisa menelurkan generasi-generasi penerus ke basket di Indonesia. Dan bisa jadi pemain NBA mungkin. Benar. Oke. Semoga amin. Siap. Buat lo semua yang mau main di bucket list, cek Instagram bucket list. Semua info ada di sana.